Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel petani floristimur Di video kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari melingkar sulur tersebut Manfaat dari melingkar sulur tersebut ialah seperti yang ada di video-video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan Yang pertama untuk menambah pohon vanili agar satu pohon menjadi empat atau lima atau bahkan sepuluh lebih pohon tambahan untuk vanili Itu yang pertama Dan yang kedua menjaga stabilitas kesuburan vanili Agar vanili sulur vanili tetap subur dan hijau seperti ini teman-teman Sulurnya tetap gemuk seperti ini Dan yang ketiga Untuk metode Atau cara yang ketiga ini belum pernah saya jelaskan ke teman-teman sekalian Jadi mohon maaf ya karena di video saya sebelumnya cara melingkar sulur Hanya menjelaskan untuk pokok penambahan kemudian menambahkan sulur pohon vanili agar sulur vanili tetap subur Sulur itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah Butuh yang ini belum pernah saya jelaskan ke teman-teman sekalian yaitu Sulur yang kita lingkarkan tersebut itu kita membutuhkan dari setiap ruas yang daunnya kita buang kemudian ditutup dengan mulsa tersebut Tujuannya adalah menambahkan akar pada sulur yang kita lingkar tersebut teman-teman seperti yang ada di video ini Ini yang saya lingkarkan sangat panjang kemudian yang saya potong sulur vanili tersebut Saya potong daun yang di bagian ruasnya tersebut yaitu satu dua tiga empat Dengan tujuan memotong daun setiap ruas yaitu memotong empat ruas daun yang dibuang tersebut dengan tujuan untuk penambahan akar teman-teman Untuk penambahan akar kebetulan ini sekedar video ini sebelum ini belum saya tutupi dengan mulsa Tetapi saya hanya belum ditutupi dengan mulsa ini sekedar video hanya untuk menunjukkan ke teman-teman agar teman-teman bisa mengikuti tutorial yang saya gunakan seperti yang saya lakukan sekarang ini Dengan tujuan memotong tiga atau empat ruas daun yang dibuang itu tujuannya untuk penambahan akar teman-teman Kenapa saya mengatakan kita butuh akar induk bagian bawah tanah yaitu dengan tujuan supaya penyakit busuk batangnya berkurang teman-teman Karena penyakit busuk batang tersebut bukan hanya dari hama teman-teman tetapi kekurangan nutrisi sehingga Nanti mengakibatkan dengan sendirinya pohon vanili tersebut mengamputasi seluruhnya sendiri teman-teman Seperti yang teman-teman mengalami yaitu seluruh yang bagian atas terkena busuk batang Itu karena kekurangan nutrisi sehingga pohon vanili tersebut dengan sendiri mengamputasi seluruhnya itu agar nutrisinya bisa mencukupi teman-teman Jadi manfaat dari akar di bagian bawah akar induk lebih tepatnya akar induk untuk bagian bawah pohon vanili tersebut sangat penting teman-teman Haruslah dijaga minimal satu seluruh yang kita lingkarkan tersebut harus 3-4 ruas daun yang kita buang Dengan begitu nanti akar vanili akan tumbuh disini teman-teman 4 akar vanili bagian bawah tanah yang seluruh kita lingkarkan seperti ini 4 akar vanili yang keluar tersebut sangat bermanfaat untuk seluruh vanili teman-teman Sangat bermanfaat karena nutrisinya sangat mencukupi untuk seluruh vanili tersebut teman-teman Jadi dengan nutrisi yang mencukupi itu tidak akan mengakibatkan busuk batang teman-teman Karena busuk batang itu menyerang seluruh vanili itu seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali tadi di video ini di sebelumnya tadi Karena bukan hanya hama yang mengenai seluruh vanili teman-teman Tetapi kekurangan nutrisi sehingga dengan sendirinya pohon vanili tersebut mengamputasi selurnya sendiri teman-teman Untuk mencukupi nutrisi yang disalurkan dari bawah ke atas teman-teman Jadi sering-seringlah melakukan pelingkaran seluruh karena akar bagian bawah atau akar induk bagian dalam tanah itu sangat bermanfaat teman-teman Untuk akar udara itu tidak punya pengaruh semua sekali untuk pertumbuhan vanili teman-teman Karena seperti ini teman-teman Jika ia menempel di pohon tajar seperti ini Lama-kelamaan ia akan kering teman-teman Kemudian dengan keringnya akar nempel atau akar udara yang menempel di pohon tajar tersebut Itu tidak akan menerima nutrisi ke atas lagi teman-teman Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman Manfaat dari melingkar seluruh tersebut dengan tujuan memelihara akar bagian dalam tanah teman-teman Bagian dalam mulsa tersebut teman-teman Karena di antara satu seluruh yang kita lingkarkan tersebut dengan bagian dalam mulsa itu akarnya keluar sekitar 3 atau 4 akar yang menjalar ke dalam tanah Ke dalam mulsa tersebut atau ke dalam mulsa tersebut Itu sangat bermanfaat dengan mengirimkan atau menyalurkan nutrisi ke atas teman-teman Jadi dengan begitu vanili tidak akan berakibat dampak untuk busuk batang teman-teman Jadi seperti ini teman-teman Karena dengan metode seperti itu Banyak saya pelajari dari petani-petani vanili yang di daerah saya Kemudian saya mencoba tutorial tersebut Dan akhirnya saya berhasil teman-teman Untuk pohon vanili saya saat sekarang tidak mengalami berkurangnya busuk batang pada seluruh vanili teman-teman Karena yang untuk satu pohon vanili tersebut sudah saya lingkarkan Yaitu 5 atau lebih dari 5 seluruh melingkar teman-teman Jadi untuk tingkat kerusakan busuk batang yang menyerang pada seluruh vanili sudah sedikit berkurang teman-teman Karena nutrisi yang disalurkan ke atas itu sangat mencukupi untuk setiap seluruh vanili tersebut teman-teman Jadi dengan sendirinya vanili tidak akan mengamputasi selurnya sendiri teman-teman Contoh saya mengatakan atau yang sudah saya jelaskan tadi Kenapa kekurangan nutrisi sehingga vanili mengamputasi seluruhnya sendiri itu seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri Seperti ini karena kekurangan nutrisi sehingga vanili harus pohon vanili tersebut dengan sendirinya akan mengamputasi selurnya sendiri untuk bisa mendapatkan nutrisi yang mencukupi teman-teman Seperti ini ini karena saya belum melakukan pelingkaran seluruh teman-teman hanya satu pohon vanili saja seperti ini Jadi untuk tingkat penyaluran nutrisinya masih berkurang teman-teman Jadi sekarang kita hanya menunggu seluruh yang ini pucuk vanili ini kemudian merampat ke bawah baru kita melakukan lingkaran seluruh penambahan teman-teman Seperti itu mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya Karena kekurangan nutrisi sehingga seluruh vanili mengamputasi seluruh pohon vanili tersebut mengamputasi selurnya sendiri seperti ini teman-teman Hal yang seperti ini harus kita hindari agar menjaga stabilitas pertumbuhan vanili kita teman-teman Karena hanya berpaut pada satu pohon saja akan berdampak seperti tadi teman-teman Seperti ini Makin lama Susu pohon vanili tersebut akan mengamputasi setiap selurnya Ditambah lagi akar yang kita lingkarkan atau akar induk bagian bawah tanah berkurang Sehingga Untuk pengamputasian proses pengamputasiannya makin bertambah makin bertambah Lalu seluruh vanili yang bagian bawah yang kita lingkarkan tidak ada Itu akan berakibatkan nanti dengan sendirinya pohon vanili itu akan mati dengan perlahan-lahan teman-teman Jadi untuk hal yang seperti itu saya sarankan teman-teman harus menghindari hal yang seperti itu Perbanyak melingkarkan sendirinya Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan vanili agar vanili tetap sehat Untuk bisa kita mencapai kesuksesan pada saat musim polinasi dan musim panen teman-teman Jika teman-teman tidak melingkarkan seluruh untuk penambahan akar induk bagian bawah mulsa Maka pada saat vanili sudah berbuah seperti yang ada di video-video saya sebelumnya Ada vanili yang sudah berbuah kemudian seluruh vanili tersebut terkena busuk batang Itu karena kekurangan nutrisi teman-teman Jadi pohon vanili tersebut dengan sendirinya mengamputasi selurnya tersebut Jadi coba teman-teman bayangkan sayang Sayangkan kalau vanili sulur vanili tersebut sudah berbuah Kemudian terkena busuk batang akibat pengamputasi pohon vanili tersebut Mengamputasi selurnya tersebut Karena kekurangan nutrisi Jadi saran saya teman-teman perlu memperbanyak melakukan kegiatan Untuk merawat seluruh bagian bawah Melingkarkan seluruh tersebut untuk pokok penambahan Kemudian Untuk bisa menjaga stabilitas pertumbuhan vanili Biar bisa bertahan lebih lama Bisa 15 tahun atau 20 tahun teman-teman Oke Mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya Terima kasih